Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma bang Pemirsa Tipita Balong yang dirahmati Allah SWT Marilah sama-sama kita bersyukur Atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini Kembali kita bisa bertemu kembali Di kajian pelita hati di Tipi Tabalong Salawat dan salam Marilah Sama-sama kita Persembahkan kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim wa barik alaikum Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita Persembahkan kepada beliau Kalau kita akan mendapatkan syafaat beliau Di umil mahsara nanti Dan akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali Maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia Sepuluh kali Dan semoga dengan salawat ini Allah SWT Senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita Bapak ibu jamaah Pemeriksa Tipi Tabalong Yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang Apa itu definisi wasiat Dan juga kita sempat menyinggung tentang Hukum berwasiat Jadi kemarin itu Hukum wasiat itu para ulama berbeda-beda pendapat Ada yang mengatakan wajib Bagi mereka yang mempunyai harta yang banyak Atau yang baik hartanya banyak Atau hartanya sedikit Ada juga yang mengatakan Wasiat itu wajib diberikan kepada keluarga-keluarga Yang tidak mendapatkan waris Ada juga pendapat imam yang empat Yang membagi hukum wasiat itu menjadi lima Yaitu wasiat itu hukumnya wajib Sunnah, mubah, makruh, dan haram Dan pada pertemuan yang lalu Kita membahas tentang wasiat yang wajib Yaitu wasiat yang wajib itu adalah Wasiat yang diberlakukan kepada seseorang yang mempunyai hutang Yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hutangnya itu Kecuali antara dia dengan orang yang memberi hutang Tentang hutang ini kami ingin mengingatkan kembali tentang ayat dalam Al-Quran Ada disebut dengan ayat uddain Ayat hutang Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran Itu ayat uddain Dalam ayat itu diantaranya disebutkan Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian melakukan transaksi hutang-piutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan Maka hendaklah kalian tulis hutang itu Jadi kita tulis hutang itu Supaya nanti ke depannya ada bukti hitam di atas putih Bahwa telah terjadi transaksi hutang-piutang antara kita dengan orang yang memberi hutang itu Kemudian juga wasiat yang wajib itu juga berlaku Bagi seseorang yang mendapatkan titipan harta Titipan harta misalnya dia mendapatkan titipan harta anak yatim Maka dia wajib berwasiat tentang hartanya itu Supaya tetap terus dijaga Dan nanti diberikan kepada anak yatim itu apabila dia sudah besar Dan juga disamping itu juga ada yang disebut kemarin itu wasiat wajibah Yaitu wasiat yang wajib diberikan kepada seseorang yang tidak mendapatkan waris Karena terhalang oleh ahli waris yang lain Atau juga kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang berwasiat Contohnya seperti anak angkat atau orang tua angkat Itu juga ada disebut dengan wasiat wajibah Supaya juga ada cucu-cucu yang berasal dari anak perempuan Itu juga hendaklah hendaknya mendapatkan wasiat juga dari harta kakeknya Supaya tidak mendapatkan, tidak menimbulkan konflik diantara mereka berdua Nah pada kajian kali ini kembali kita akan lanjutkan Hukum wasiat yang kedua itu adalah sunnah Kalau yang pertemuan yang lalu kan hukumnya wajib Nah kemudian yang kedua ini hukum wasiat yang hukumnya sunnah Hukum wasiat yang sunnah itu berlaku bagi seseorang yang mempunyai harta yang banyak Jadi dia berwasiat tentang hartanya Nanti kalau saya meninggal dunia misalnya Sepertiga dari harta saya tolong digunakan untuk al-khairat Untuk kebaikan-kebaikan Gunakan untuk misalnya membangun musalah Gunakan untuk membangun TK Al-Quran Gunakan untuk kebaikan-kebaikan lainnya Gunakan untuk pembangunan majlis ta'lim dan lain sebagainya Nah bagi seseorang yang mempunyai harta yang banyak Maka dia disunahkan untuk berwasiat seperti ini Dan nanti ahli waris menjalankan wasiat itu Jadi kalau yang berwasiat ini nanti meninggal dunia Karena wasiat itu maksimal adalah 1 per 3 Maka dari total 1 per 3 dari harta peninggalan itu Digunakan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan Yang diinginkan oleh orang yang berwasiat tadi Supaya menjadi amal jariyah nantinya bagi orang yang berwasiat ini Kan dalam hadis itu ada disebutkan Apabila bani Adam, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia Maka putuslah amalnya Kecuali 3 perkara Yang pertama adalah Yang kedua Yang ketiga Yang selalu mendoakan orang tuanya Nah salah satunya adalah Sodaqah jariyah Sodaqah jariyah adalah Sodaqah yang pahalanya terus mengalir Kepada orang yang memberikan sodaqah itu Walaupun yang bersodaqah ini Setelah meninggal dunia Jadi istilah Kalau istilah itu dapat pensiunan pahala Jadi kita sudah meninggal dunia Tapi pahalanya dapat terus Nah salah satunya adalah Sodaqah jariyah ini Dan dia ingin Mendapatkan pahala Sodaqah jariyahnya Nah maka Dia Berwasiat kepada Anak-anaknya Nanti setelah saya meninggal dunia Sepertiga dari harta saya Tolong digunakan untuk Al-khairat Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Untuk membangun majlis taklim Untuk membangun musalah Dan lain sebagainya Nah wasiat seperti ini Hukumnya sunnah Bagi seseorang yang memiliki Harta yang banyak Terima kasih telah menonton!